Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini terus dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona masih terjadi di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Hingga Senin 29 Agustus pagi, berdasarkan data World Matters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 605,8 juta kasus. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 581,2 juta orang dinyatakan buli. Korea Utara mengatakan pada Jumat 26 Agustus 2022 bahwa kasus demam yang terdeteksi awal pekan ini ditemukan sebagai influenza dan bukan kebangkitan COVID-19 seperti yang diduga semula. Media pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan hal tersebut sehari setelah pihak perwenang negara itu mengatakan mereka telah memperlakukan lockdown beberapa wilayah di Provinsi Ryanggang setelah menemukan 4 kasus demam baru di sana. Korea Utara selama ini hampir selalu menyebut pasien demam daripada pasien COVID-19 dalam mengungkap temuan kasus. Tampaknya hal ini mereka lakukan karena kurangnya kapasitas pengujian terhadap kasus demam. Kantor Berita Pusat Korea atau KCNA melaporkan pada Kamis 25 Agustus 2022 bahwa kasus-kasus baru dicurigai terinfeksi epidemi ganas. Pengumuman ini muncul hanya berselang dua minggu setelah Korut menyatakan kemenangan atas COVID-19. Tetapi pada hari Jumat dikatakan bahwa mereka sebenarnya bukan infeksi COVID-19. Adapun kebijakan lockdown di beberapa daerah pun telah dicabut. KCNA mengatakan semua kasus demam di Provinsi Ryanggang adalah kasus influenza. Adapun Korea Utara pertama kali mengumumkan wabah Omikron di ibu kota Pyongyang pada bulan Mei lalu. Selang tiga bulan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan kemenangan atas virus corona pada awal Agustus ini dan memerintahkan pencabutan sistem penjagaan epidemi darurat maksimum di negara tersebut. Karena kasus yang dilaporkan secara resmi turun menjadi nol. KCNA melaporkan Korea Utara telah mencatat hampir 4,8 juta kasus demam dan hanya 74 kematian dengan tingkat kematian resmi 0,002 persen. Para ahli dan organisasi kesehatan dunia telah lama mempertanyakan statistik COVID-19 Korea Utara dan klaimnya telah mengendalikan wabah. Adapun Korea Utara sebelumnya menyalahkan wabah COVID-19 pada Korea Selatan dan memperingatkan pembalasan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.